Bulan ini, macalah Bobo menggelar pameran yang menampilkan kisah Bobo antargenerasi. Acara ini dihadirkan bertepatan dengan momen 50 tahun eksistensi Bobo di Indonesia, sekaligus memperingati pekan buku Anak-anak Belanda 2023. Bagi generasi 70 hingga 90-an, pameran Bobo ini dapat menjadi ajang untuk menelusuri kegembiraan yang tercipta di masa kecil. Berikut laporan dari jurnalis B-Universe, Sela Rizky, dan curu kamera Haniel Rivellino. Dalam pemirsa informasi ini, sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Jangan lupa saksikan serial drama Titipan Ilahi pukul 2 siang. Saya Stephanie Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama siang dan sampai jumpa. Pemirsa BTV siapa yang masa kecilnya kenal dengan Bobo Upik Bona? Pasti kenal dong ya, saat ini saya berada di pameran Bobo yang berjudul Growing Up With Bobo From The Netherlands To Indonesia di Erasmus Highs Kuningan Jakarta Selatan. Pameran ini memang sudah berlangsung sejak 7 Oktober lalu. Di sini kita diajak untuk mengikuti perjalanan majalah Bobo dari masa ke masa dan juga mengajak kita nostalgia bersama. Pemirsa, apakah kalian sudah tahu kalau misalkan majalah Bobo ini berasal dari Belanda? Saya juga baru tahu nih pemirsa, majalah Bobo ini terbit di Indonesia, diadopsi dari Belanda pada 14 April 1973. Dan di sini memang berdasarkan patawan kami juga dari tadi banyak sekali pengunjung dari tua maupun muda hingga anak-anak begitu ya yang datang untuk melihat pameran Bobo ini. Dan juga menjelaskan apa saja perbedaan dari kedua majalah tersebut. Dan berikut keterangan dari project manager Erasmus Highs, Bob Wardana, serta tanggapan beberapa pengunjung yang datang. Tujuan dari pameran Bobo ini, Erasmus Highs, bekerjasama dengan Pulau Imaji, Bobo Jakarta, dan Bobo Belanda. Jadi kami ingin mengembalikan kenangan kepada generasi sekarang bahwa Bobo itu sudah ada sejak 1973. Wah, aku termasuk jadi salah satu generasi yang ikut berkembang bersama Bobo. Senang nggak sih tadi muter-muter di sini? Senang. Senang ya, bisa lihat-lihat ya. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik bukan pameran ini masih akan berlangsung hingga 19 Oktober mendatang di Erasmus Highs Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dibuka sejak pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Jakarta, saya La Rizky, Hanil Rieferlino, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.